Intro Selamat datang di SNP New York SMP Negeri 17 Samarinda SMP Negeri 17 Samarinda beralamat di Jalan Tatako RT24 Kelurahan Sungai Kape Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Luas lahan Sekolah SMP Negeri 17 Samarinda 24.000 m2 dengan luas bangunan 1.271 m2 SMP Negeri 17 Samarinda memiliki program menjadikan sekolah bersih dan sehat program sekolah bersih dan sehat masuk dalam program UKS atau usaha kesehatan sekolah SMP Negeri 17 Samarinda terdiri dari 3 bidang yaitu bidang pendidikan kesehatan bidang pelayanan kesehatan bidang pembinaan lingkungan sehat untuk program pendidikan kesehatan berarti menanamkan kebiasaan hidup sehat dan mendorong siswa untuk ikut serta dalam usaha-usaha kesehatan dan bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri beserta lingkungannya dengan cara mengintegrasikan kesehatan ke dalam berbagai mata pelajaran yang relevan dan semua kegiatan dilakukan di sekolahan contohnya pendidikan jasmani pendidikan rohani dan keagamaan pendidikan seni budaya dan lain-lain untuk kegiatan ekstra kurikuler SMP Negeri 17 Samarinda memiliki 9 ekstra kurikuler yaitu yang pertama pusat informasi dan konseling remaja atau PIKR yang kedua kelompok kesehatan remaja atau KKR yang ketiga pramuka yang keempat drum band yang kelima karate yang keenam seni hapsi yang ketujuh paduan suara yang kedelapan sepak takro yang kesembilan futsal tugas dan tujuan KKR adalah melayani dan memperkenalkan masalah seputar kesehatan di kalangan pelajar program pemeleraan kebersihan dan kesehatan sekolah meliputi pemeriksaan kesehatan secara berkala yang dilakukan oleh tim pembina puskesmas pemeriksaan kuku gigi rambut dan pakaian siswa pemeliharaan dan kebersihan lingkungan terutama lingkungan tempat belajar seperti ruang kelas dan halaman sekolah air bersih saluran air dan kegiatan-kegiatan kerja bakti oleh siswa yang dilakukan secara rutin usaha-usaha perbaikan gisi siswa yang ada di kantin sekolah makanan tambahan dan pengawasan pedagang kue dan makanan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani siswa lingkungan sekolah itu terdiri dari bangunan sekolah fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar sanitasi dan pekarangan sekolah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan hubungan yang baik antara guru siswa dan pegawai sekolah serta hubungan yang baik antara masyarakat sekolah dengan masyarakat luar pengurus UKS SMP Negeri 17 Samarinda memiliki beberapa kegiatan yaitu pendidikan kesehatan penanganan pertolongan pertama penjaringan kesehatan seperti pemeriksaan kuku rambut berat badan tinggi badan dan berpakaian yang rapi dan layak kegiatan kami adalah membantu sekolah untuk menjalankan pelayanan kesehatan selain itu kami juga membantu tim pembina UKS dan puskesmas ketika melakukan penjaringan kesehatan selamat datang di ruang UKS SMP Negeri 17 Samarinda Prosedur pelayanan Prosedur pelayanan UKS SMP Negeri 17 Samarinda 1. Siswa yang sakit di ruang UKS untuk mendapatkan persolongan pertama 2. Siswa yang perlu mendapatkan penanganan dan pengobatan lebih lanjut akan dirujuk ke puskesmas sungai KP dengan membawa buku lujukan 3. Selanjutnya Kau dari Rija silahkan masuk saya akan membecek penggunaan E L F L L O ya tukar maka kanannya di tutup dulu lo pak P D E F C ya penggunaan anda sangat terus penggunaan sangat terus pelakun luar Banyanya saudari Rijian 8. Masuk saya akan saya akan menimbang selanjutnya dan akan cukup di padang yang yang mau 12 sekarang berarti 40 kg saya sendiri saya sendiri mengukur di padang anda ibadanya 140 cm jatuh terima kasih lanjutnya saudari Oktaviana terima kasih terima kasih